Intro Halo semuanya, rakyat-rakyatku para wibu yang maha santuy dan maha damai Aku Chandra Saleh, Presiden Perwibuan Indonesia Jadi, tadi pagi aku membuka Facebook Dan aku melihat sebuah postingan dari Facebook page Cosplayer juga manusia Cosplayer juga manusia Punya rasa, punya hati Jangan samakan dengan Sampah dunia Alright, jadi di postingan itu ada sebuah postingan Yang men-screenshot sebuah pendapat dari seorang cosplayer juga Semua orang yang pakai kostum sambil joget dangdut di acara ini Termasuk yang nyalurin Plus bangga akan hal ini bukanlah cosplayer Jangan pernah ngaku cosplayer kalau karakter yang diperankan aja gak dihormati Satu kata buat kalian semua yang muncul ngerusak karakter di program ini Sampah Ya, jadi cosplayer ini men-share postingan dari Sina Mauria Sina Mauria adalah teman saya Mak, anakmu masuk TV Ini videonya pas dia jogetan Sungguh ku merasa resah Untuk menilai Ya, itu Jadi, orang ini mengatakan kalau cosplayer yang joget di acara ini Itu Sampah ya Dan dia juga mengatakan Jangan pernah ngaku cosplayer kalau karakter yang diperankan aja gak dihormati Itu maksudnya out of character mungkin ya Jadi, apakah cosplay sambil joget-joget di acara dangdut itu diperbolehkan? Jika cosplayer di acara dangdut itu tidak diperbolehkan untuk joget-jogetan Kalian tahu Nanda Kris? Nanda Kris adalah seorang costume maker Dan Nanda Kris pernah menjadi juri di ICGB Dan dia juga sering jadi juri di beberapa event Ya kan? Nah, coba kalian lihat video ini Oke, jadi bagaimana menurut kamu? Masa Aaron main gitar? Seharusnya kan dia bawa pedang, bukan bawa gitar Hei Nanda, kamu gak punya uang tak buat beli pedangnya Aaron? Jadi, Nanda, ini ada duit lima ngewu Gawain tuku pedangnya Aaron ya Dan coba lihat video ini Kamu dimana dengan siapa Semalam berbuat apa Kamu dimana dengan siapa Disini aku menunggumu dan bertanya Yolanda Nah, ini merupakan penistaan Masa Sasuke main gitar? Gak diperbolehkan itu Dan juga Edy Santoso Kalian pasti tidak asing dengan Edy Santoso Kalian tahu kan dengan Edy Santoso Atau Takiya Edy Yang Genja, Genji, Genja, Genji Ora, 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 ora Gak pernah iyo Dan coba perhatikan video ini Mana ada Genji, nyanyi lagu galau itu Ini tidak diperbolehkan ini Menangis hati ini Aku ora peduli Hancurnya harapanku Modar karepmu Kasihku yang berubah Aku is kadung waga Itulah alasanku Aku uduh dulu Uduh dulu Uduh dulu Dan coba perhatikan video ini Mana ada Genji yang jogat-joget seperti ini Ini out of character Ini tidak diperbolehkan Ya, jadi seperti itu pendapat saya Jika seorang cosplayer jogat-joget di acara dangdut Tidak diperbolehkan untuk jogat-jogetan Tapi saya tidak berpendapat seperti itu Saya berpendapat bahwa Cosplayer bebas mau melakukan apa saja Yaitu hak mereka Mau dia jadi errand Bawa gitar Mau dia jadi errand Bawa celurit Emang kenapa? Maupun dia jadi tukang cilok Terus jogat-joget di acara dangdut Maupun dia jadi Genji Terus nyanyi lagu galau Maupun dia mirip Sandiaga Uno Tapi dia ngebucin Maupun jadi apa saja Itu tidak apa-apa menurut saya Ayolah hargai sesama cosplayer Kalian itu sesama cosplayer Kalian tidak boleh berantem ya Buat kalian yang dikatakan sampah Kalian jangan berkecil hati Karena sampah itu bisa ditawar ulang Dan bisa dimanfaatkan lagi Sampah bagaikan sebuah kesalahan Yang bisa diperbaiki lagi Jadi buat kalian cosplayer yang kemarin jogat-joget di atas panggung Dan dikatakan sampah Kalian jangan berkecil hati Oke Ya semoga kedepannya Sesama cosplayer bisa saling menghargai Cosplayer satu dengan yang lain ya Oke itu saja pendapat dari saya Saya Chandra Salai Presiden Perwibuan Indonesia Jadilah wibu yang menghargai wibu yang lainnya Jadilah 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 jad